2 bulan nikahi Susi Latifongsteno Ricardo akan ceraikan Susi, singgung demi anak-anak Mawarafi, aku siap ceraikan dia Sebelum kita lanjut, luangkanlah waktu anda untuk menekan tombol like, subscribe dan tombol notifikasinya Jika sudah, mari kita lanjut Dulunya seorang babysitter, Susi berhasil menjadi nyonya pasca dinikahi majikanya, Steno Ricardo yang juga mantan suami Mawarafi Pernikahan Susi dan Steno Ricardo ini terjadi pada 21 Februari 2022 Akan tetapi, baru 2 bulan mengecap indahnya, jadi nyonya Steno Ricardo Susi terancam akan diceraikan oleh suami barunya Hal tersebut terkuat dari pengakuan Steno Ricardo sendiri kepada Mawarafi lewat sebuah cat whatsapp Dalam cat tersebut, Steno Ricardo dan sang mantan istri membicarakan soal hak-hak suanahnya Diketahui Susi dulunya adalah seorang babysitter yang mengasuh anak-anak Steno Ricardo dan Mawarafi Setelah Steno Ricardo dan Mawarafi bercerai, Susi malah jadi sebagai istri baru sang majikan Kini Susi pun yang tadinya jadi babysitter berubah menjadi nyonya Steno Ricardo Dalam sidang mediasi, sebenarnya sudah diputuskan kalau Mawarafi ini adalah penerima hak aksu anak-anak Akan tetapi setelah menikah dengan Susi, Steno Ricardo balik mengguka Ia tak terima jika anak-anaknya berada dalam hak aksu Mawarafi Baru protes setelah beliau merencanakan kehidupan baru dengan orang lain, ungkap Mawarafi Disebutkan Mawarafi sang mantan suami kini justru menjelek-jelekan namanya demi bisa dapat hak aksu anak Beliau ingin membuktikan bahwa saya cacat sebagai pendana anak-anak Saya yang masih memais, dibawah 12 tahun tulis Mawarafi Katanya bisa dibilang saya gak couple sebagai ibu kandungnya, tambahnya Maka dari itu Mawarafi pun heran dengan sikap Steno Ricardo Wow, bingung saja saya, kalau saya yang seburuk yang beliau katakan Diisi gugatan kenapa pernikahan kami bisa bertahan 9 tahun dengan 3 anak yang sehat Terdidik dan insya Allah berakhlak dan berbudi prakerti, yang baik ungkapnya lagi Kemudian lanjut Mawarafi, Steno Ricardo juga menyebut kini mantan istrinya lalai Merawat anak-anak lantaran sibuk dengan pekerjaan Tudingan itu pun dibantah oleh Mawarafi, kalau setelah cerai Ia justru tidak menerima uang nafkah dan dari Steno Pihak beliau berkata, video call saya dengan anak-anak di jam 10 malam Adalah bukti saya lalai, saya bercerai, saya kembali bekerja Ketika semua keburukannya dibongkar, Mawarafi, Steno Ricardo pun memberikan perlawanan Sebagai seorang ayah, Steno Ricardo ngotot ingin hak aksu ketiga anak itu Berada pada dirinya, sejumlah janji manis pun dilontarkan Steno Ricardo Demi bisa mendapatkan hak aksu anak tersebut Demi Allah aku cinta anak-anakku, gak akan ada yang bisa gantiin perasaan itu Lanjutnya Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Kami admin yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!